NSHBA Season 296, Peringkat Ketiga Akademi Dalam, Long Yanzhong Mendengar ini, Long Chen berbalik dan melihat seseorang berjalan mendekat. Hatinya kemudian bergetar. Orang ini sangat tinggi dan berotot. Rambutnya kemasan, begitu pula matanya. Selain itu, ada api yang menari di dalam pupilnya. Dia seperti gunung berapi yang berjalan, karena tubuhnya mengandung energi api yang tak ada habisnya. Ketika meletus, itu akan mengguncang langit. Ini adalah pertama kalinya Long Chen melihat seseorang dengan energi api murni di tubuh mereka. Selain itu, orang yang begitu kuat benar-benar memanggil untuk menghentikannya. Dari jubah orang ini, orang dapat melihat bahwa dia adalah murid akademi dalam yang basis kultifasinya berada di alam api surgawi. Namun, auranya bahkan lebih mengejutkan daripada aura ahli Forpik. Apakah kamu butuh sesuatu? Tanya Long Chen. Orang itu menatap Long Chen. Dia berkata, saya memiliki masalah mendesak yang harus saya tangani. Serahkan tempat ini padaku. Setelah saya selesai, Anda dapat menggunakannya. Petik 2 Nada suaranya datar. Itu tidak menekan atau sombong. Namun, itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Maaf, tapi aku juga punya urusan mendesak yang harus diselesaikan. Setelah saya selesai, Anda dapat menggunakannya. Long Chen masuk. Lelucon macam apa itu? Dia lebih terburu-buru daripada siapapun. Bahkan jika pria ini bertanya dengan baik, Long Chen akan menolak, apalagi dengan nada seperti itu. Setelah mendengar ini, ekspresi pria itu tenggelam. Dia menyalak, apakah kamu pendatang baru? Apa kau tidak tahu siapa aku? Saya pendatang baru, tetapi saya tidak tertarik untuk mengetahui siapa Anda, kata Long Chen. Berat, saya sangat perlu mengolah volume keempat dari kitab Suci Nirvana. Anda sebaiknya mendengarkan dengan jelas. Saya akan memberi Anda dua pilihan. Pergi dan saya akan memberi Anda satu juta kristal abadi ketika saya selesai. Atau, aku, Long Yanzong, kepala gil terkuat ketiga Akademi Dalam, tidak akan membiarkanmu hidup lebih lama di Akademi Dalam. Orang ini adalah pemimpin dari guild terkuat ketiga. Dia sangat kuat dan memiliki temperamen yang meledak-ledak. Selain dua monster itu, semua orang di Akademi Dalam takut padanya. Kemanapun dia pergi, orang lain akan melarikan diri. Oleh karena itu, untuk beberapa pemula yang baru saja memasuki alam api surgawi untuk tidak menghargai kebaikannya, dia sangat marah. Jika tempat ini bukan pavilion kitab suci surgawi, dia pasti sudah lama menyerang. Long Chen menatap Long Yanzong dan mencibir, Bos Long San tidak takut dengan ancaman siapapun. Anda mungkin tidak mengenali saya sebelumnya, tetapi izinkan saya memberi tahu Anda sekarang bahwa Bos Long San dapat pergi kemanapun dia mau di Akademi Dalam. Sejak usia muda, saya telah menghususkan diri dalam menyembuhkan orang dengan penyakit khusus Anda. Jika Anda tertarik, saya akan membantu menyembuhkan Anda di lain hari. Petik 2 Long Chen langsung masuk ke kamar dan menutup pintu di belakangnya. Mencari kematian. Long Yanzong sangat marah. Tanda api muncul di tinjunya, dan dia memiliki keinginan untuk mendobrak pintu itu. Dia telah membaca jilid keempat kitab suci nirvana lebih dari sepuluh kali dalam setengah tahun terakhir. Dia telah menghabiskan hampir 30 juta kristal abadi untuk itu. Hari ini, kilasan pencerahan telah menghantamnya, dan dia merasa bahwa dia memiliki peluang besar untuk memahaminya sepenuhnya. Oleh karena itu, dia bergegas, hanya untuk melihat Long Chen telah mengaktifkannya terlebih dahulu. Dia kemudian berpikir bahwa Long Chen akan membiarkannya pergi lebih dulu, tetapi Long Chen sebenarnya mengabaikannya. Dengan kemarahan ini, kondisi mentalnya yang baik rusak, dan semua pencerahan hilang. Kitab suci nirvana berbeda dari teknik lainnya. Beberapa teknik budidaya dapat dilatih di kamar pribadi atau kamar di dekat rak buku. Namun, kitab nirvana harus dipahami di dalam ruangan tertentu karena ketika dipahami, energi api akan meledak. Sebuah kesalahan bisa menghancurkan paviliun. Hanya ada satu ruangan untuk kitab nirvana, dan untuk menggunakannya, Anda harus menunggu sampai orang di dalamnya selesai. Hanya dengan begitu orang kedua bisa masuk. Long Yan Zhong sangat marah sehingga, apalagi memahami kitab suci nirvana, dia bahkan tidak bisa menenangkan diri. Bahkan ketika Long Chen keluar, dia tidak mungkin masuk karena dia tidak memiliki kesempatan untuk memahaminya dalam keadaan ini. Berat, kamu benar-benar mencari kematian. Mari kita tunggu sampai kamu keluar. Petik 2. Long Yan Zhong pergi dengan murung Orang-orang di dalam paviliun yang melihatnya segera menyingkir, bahkan tidak berani memandangnya. Long Yan Zhong terkenal karena keberadaan yang menakutkan. Para pembudidaya api semuanya memiliki temperamen yang meledak-ledak. Melihat dia pergi dengan murung, mereka bertindak seolah-olah mereka tidak melihat apa-apa. Begitu dia tiba di pintu keluar, para murid di pintu masuk menyambutnya dengan hormat. Siapa bocah berjubah hitam itu? Tanya Long Yan Zhong. Dia pendatang baru di akademi dalam bernama Long Chen. Saya mendengar bahwa dia sangat kuat. Dia membunuh adik laki-laki Cu Yang, Cu Kuang, di akademi luar. Dia juga memenangkan kompetisi surgawi dan memasuki akademi dalam melalui sana, lapor seorang murid. Long Yan Zhong mencibir, Cu Yang, pria kecil yang licik itu. Hef, adik laki-lakinya jelas tidak jauh lebih baik. Dari vaksi apa Long Chen berasal? Petik 2. Dia tidak memiliki vaksi atau pendukung. Saat ini, dia memiliki status sebagai instruktur tingkat manusia dari Institut Dewa, seorang instruktur tingkat manusia dari Institut Abadi, dan murid dari Institut Pil. Dipahami? Bocah bodoh? Tunggu saja. Petik 2. Long Yan Zhong mendengus dan pergi, meninggalkan murid-murid yang gemetaran. Long Chen tidak peduli tentang Long Yan Zhong. Saat dia melihat yang terakhir, dia sudah melihat karakternya. Mendominasi, egois, keras kepala, dan picik. Dia telah melihat banyak orang seperti itu. Jika Anda kebobolan satu langkah kepada mereka, mereka akan mengambil dua langkah ke depan. Mereka tidak tahu apa itu rasa terima kasih atau rasa hormat. Long Yan Zhong ini akan menjadi musuhnya cepat atau lambat. Hanya dengan melihat, Long Chen tahu bahwa mereka ditakdirkan untuk menjadi musuh. Dia harus memukulnya agar tunduk, atau memukulinya sampai mati. Di dalam ruangan, dia menemukan bahwa dia berada di dunia yang sama sekali terpisah. Rasanya seperti dia berada di dalam kosmos. Rune api yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekelilingnya seperti bintang. Setiap Rune mewakili jenis energi api yang berbeda. Oleh karena itu, seolah-olah dia tenggelam dalam lautan puluhan ribu api. Dia akhirnya tidak lagi merasa sedih tentang kristal abadi itu. Tempat ini sebenarnya adalah formasi api raksasa, dan memahami flame dao jauh lebih mudah di sini. Long Chen tidak peduli dengan sisi pemahaman, tetapi Huo Long langsung menyerang. Begitu Huo Long muncul, Rune api yang berkelap-kelip itu bergetar. Setelah itu, energi api mengalir ke arah Huo Long. Sebuah bola cahaya kemudian menyala di tangan Long Chen, dan nyanyian suci terdengar. Suara itu sangat familiar. Ini adalah kitab suci nirvana. Dimulai dari jilid pertama sampai jilid ketiga. Ketika volume keempat dimulai, Rune api itu mulai bergerak menuju Long Chen. Sesosok kemudian muncul di benak Long Chen. Pada saat itu, dia terlalu terkejut untuk bergerak. Bab 2952 Siapa dia? Wanita cantik tiada taraf ini dikelilingi oleh cahaya surgawi. 10 ribu tau dipengaruhi olehnya, seolah-olah dia mengendalikan mereka. Dia sedang melantunkan kitab suci. Dia cantik dan transenden, keberadaan yang menyebabkan hati Long Chen sakit. Pada saat ini, air mata mengalir di wajahnya. Dia telah melihat wanita ini beberapa kali sebelumnya, tetapi dia tidak pernah tahu siapa dia. Meskipun jelas tidak tahu siapa dia, jauh dilubuk hatinya, dia merasakan keakraban dan kedekatan. Terlebih lagi, setiap kali dia melihatnya, dia merasakan kesedihan tanpa nama, seolah-olah dia telah melewatkan kemungkinan paling sempurna di dunia ini. Dia membentuk segel tangan saat dia duduk di kosmos, melantunkan mantra. Dengan setiap kata, dunia mengemakannya, dan suaranya menembus jauh ke dalam jiwanya. Long Chen tidak perlu mengingat apapun. Tulisan suci itu dicap ke dalam hatinya, dan dia tidak akan pernah bisa melupakannya. Saat dia melantunkan, nyala api di kosmos ini bergetar, dan energi api mengalir ke Long Chen. Long Chen mengabaikan energi api itu saat Huo Long melahapnya. Formasi api ini telah dibuat dari api yang tak terhitung jumlahnya, dan itu masuk akal dari arti tulisan suci, menurunkan kesulitannya. Tanpa formasi ini yang memanifestasikan transformasi puluhan ribu api, seorang pembudidaya api biasa dapat mendengar tulisan suci ini seribu kali tanpa memahami kedalamannya. Formasi ini hadir untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam memahami kitab Nirwana, sehingga tidak ada yang berpikir untuk menyerapnya. Tapi Huo Long diuntungkan sekarang. Tubuhnya awalnya panjangnya 30 meter, dan sekarang panjangnya 300 meter. Cahaya warna-warni bersinar dari seluruh tubuhnya. Meskipun auranya tidak tumbuh begitu eksplosif, sekarang telah bergabung dengan begitu banyak api yang berbeda. Itu meletakkan dasar yang kuat untuk pertumbuhannya di masa depan. Namun, Long Chen tidak memperhatikan semua ini. Semua perhatiannya terfokus pada wanita itu. Dia menatap wajahnya yang tanpa cacat, pikirannya kosong. Tiba-tiba, nyanyian berakhir dan sosoknya menghilang, tetapi tulisan suci terus bergema di seluruh langit dan bumi. Ketika dia menghilang, ledakan rasa sakit menguasainya. Ini tidak lebih dari metode untuk mentransmisikan warisan. Itu sebenarnya bukan dia. Saat Rune meredup, Huo Long meraung seperti anak kecil yang makanannya diambil. Melihat ke belakang, Long Chen melompat kaget. Tubuh Huo Long panjangnya ratusan meter sekarang. Itu telah menjadi raksasa setelah menyerap banyak jenis energi api. Auranya menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, Long Chen buru-buru menariknya kembali. Itu telah menyerap terlalu banyak api, menyebabkannya menjadi eksplosif. Itu adalah tanda kebingungan. Huo Long kembali ke ruang kekacauan utama untuk memperbaiki semua energi api yang telah diserapnya. Tepat pada saat itu, pintu terbuka, dan Long Chen dikirim kembali ke pavilion kitab suci. Baiklah, dua juta kristal abadi itu tidak dihabiskan untuk apa-apa. Long Chen menghela nafas dan menyeka air mata dari sudut matanya. Apa yang tidak dia sadari adalah bahwa dia sebenarnya telah merugikan akademi dengan menyerap energi formasi. Formasi itu hanya ada bagi para kultifator untuk mencapai pencerahan. Orang normal bahkan tidak akan berpikir untuk menyentuh mereka, tetapi Huo Long telah menghabiskan cukup banyak energi formasi. Dibandingkan dengan bahan yang dibutuhkan untuk mengisi kembali energi dari puluhan ribu api, dua juta kristal abadi bukanlah apa-apa. Long Chen tidak menyadari hal ini dan masih berduka atas dua juta kristal abadi. Lagi pula, dia hanya menjadi orang kaya baru sesaat sebelum semua uangnya hilang. Perasaan itu benar-benar sulit untuk ditanggung. Kartu kristalnya hanya memiliki 30 ribu kristal abadi yang tersisa. Itu tidak cukup untuk melakukan apapun. Long Chen kemudian menelusuri seni sihir api selama setengah hari sebelum mengambil teknik yang disebut penjara api surgawi untuk 30 ribu kristal abadi. Dia telah menghabiskan sedikit uang terakhirnya. Dia bahkan tidak punya uang untuk membuka kamar, jadi dia hanya bisa langsung membacanya. Aliran besar informasi memasuki pikirannya. Jika dia berada di salah satu ruangan, formasi akan menunjukkan bagaimana teknik itu digunakan dan dilatih. Tetapi dengan jenis penyerapan langsungnya, tidak ada efek yang luar biasa. Long Chen tidak keberatan. Dia mengambil teknik ini karena dia merasa itu tidak kalah dengan penjara api raging lamanya. Seperti yang diharapkan, setelah membacanya, dia menemukan bahwa efeknya pada dasarnya sama. Tapi di sini, di dunia abadi, Tau surgawi sudah lengkap, jadi diperlukan segel tangan yang berbeda untuk menggunakan energi api dunia abadi. Segel tangan benar-benar hal yang ajaib. Melalui penggabungan tubuh, mulut, dan kehendak, adalah mungkin untuk memanggil energi dunia ini. Adapun segel tangan, mereka adalah inti. Tanpa mengetahui segel tangan, tidak ada cara untuk mengendalikan hukum dunia. Adapun segel tangan Long Chen, mereka hanya efektif di bidang yang lebih rendah. Di dunia abadi, hukum di sekitarnya tidak peduli dengan segel tangannya, dengan teratai api pemusnahan dunia sebagai pengecualian. Itu karena itu juga mendapatkan pengakuan dari dunia abadi. Namun, teratai api pemusnahan dunia adalah kartu truf yang sulit digunakan. Dia membutuhkan lebih banyak teknik yang bisa dia kendalikan lebih besar, serta teknik yang lebih sederhana dan lebih praktis. Untuk orang lain, mempelajari seni magis ini mungkin membutuhkan beberapa kali percobaan. Tapi Long Chen bisa langsung memahami teknik pada level ini, jadi dia menghemat banyak waktu. Ketika dia meninggalkan pavilion kitab suci, dia melihat beberapa orang menatapnya. Tatapan itu aneh. Mereka tampaknya menjadi semacam kasihan. Long Chen awalnya bingung, tapi kemudian dia memikirkan Long Yanzhong. Tampaknya yang terakhir benar-benar memiliki reputasi yang cukup. Tidak sembarang orang berani memprovokasi dia. Long Chen kembali ke kediamannya. Dia berpikir untuk meminta bantuan seseorang karena instruktur tingkat manusia memiliki gua abadi khusus untuk mereka. Namun, saat dia kembali, Mu Qingyun dan yang lainnya tiba. Mu Qingyun sangat bersemangat. Dia juga telah maju ke alam api surgawi. Dia juga melihat tanda awan baru di lengan baju dan kerahnya. Di dalam awan ada dua kata kecil, aliansi tak terkekang. Long Chen tersenyum. Selamat kepala aliansi Qingyun. Saya berharap aliansi tak terkekang seribu tahun persatuan dan keberuntungan. Petik 2 Mu Qingyun telah selesai mendirikan guildnya. Langkah terakhir hanya untuk kepala aliansi berada di alam alianya. Api surgawi setidaknya. Oleh karena itu, begitu dia maju, dia menerima plat status guildnya. Semua anggota guildnya menerima jubah dengan lencana khusus mereka. Setelah itu, mereka segera berlari ke sini. He he, saudara san, aliansi tidak terkekang sekarang sudah selesai didirikan. Anda juga telah menjadi instruktur tingkat manusia, jadi kami datang untuk menghadiri kelas. Kami ingin memesan setiap kelas yang Anda adakan. Juga, Anda dapat membantu kami memilih beberapa teknik kultivasi dan seni abadi. Mereka pasti akan lebih baik daripada yang kita pilih secara acak, kata Mu Qingyun. Hanya sekali seseorang berada di bawah nama guild mereka dapat memesan kelas dengan instruktur. Ini adalah salah satu aturan akademi dalam. Mendengar itu, Longchen tiba-tiba mendapat inspirasi. Ini adalah jalan untuk menghasilkan uang. Mereka dapat membayarnya untuk mempelajari berbagai teknik, dan kemudian dia akan mengajari mereka. Itu berarti dia bisa belajar dan mengajari banyak orang teknik yang sama tanpa membayar berkali-kali. Itu adalah win-win. Saudara San, ayo pergi. Hari ini adalah hari di mana Luo Bing dan Luo Ning membangun gerbang Luo mereka. Kami akan menyemangati mereka. Mu Qingyun menyeret Longchen pergi ke Immortal Institute. Bab 2953 area terlarang untuk hidup. Sama seperti di Akademi Luar, Institut Abadi Akademi dalam memiliki lebih banyak orang daripada Institut Dewa. Tetapi meskipun murid Institut Immortal di tempat ini memandang dingin murid Institut Dewa, mereka tidak begitu bermusuhan seperti di Akademi Luar. Melalui formasi transportasi, ketika para murid itu melihat Longchen dan yang lainnya mengenakan jubah Institut Dewa, penghinaan mereka jelas. Dari mana mereka mendapatkan rasa superioritas ini? Tanya Longchen tanpa berkata-kata. Orang-orang ini semua memandang rendah mereka, seolah-olah mereka tidak mau melihat mereka secara langsung. Tidak ada jalan lain. Peringkat 1 Akademi dalam dan peringkat 2 di peringkat bumi adalah pembudidaya abadi. Hanya tempat ketiga milik Institut Dewa kita. Menambahkan bahwa Institut Abadi memandang rendah kita yang mengandalkan kekuatan luar untuk berkultivasi, hal seperti itu sangat umum, jelas Mu Qingyun. Penggarap Dewa mengandalkan warisan surgawi. Entah mereka memiliki ahli yang menyembah mereka, atau mereka menyembah Dewa lain. Energi keyakinan adalah ikatan yang mengikat kedua belah pihak, dan itu bisa sangat membantu mereka. Di mata pembudidaya abadi, ini seperti memiliki seorang ahli yang menarik Anda dan orang lemah mendorong Anda ke depan. Metode kultivasi seperti itu dipandang rendah oleh para pembudidaya imortal. Pembudidaya abadi harus mengandalkan diri mereka sendiri, jadi mereka secara alami merasa jijik terhadap pembudidaya Dewa. Tetapi dalam nada yang sama, pembudidaya Dewa juga memandang rendah pembudidaya imortal. Menurut para pembudidaya Dewa, apa yang salah dengan iman? Banyak pembudidaya Dewa memiliki keyakinan mereka pada leluhur keluarga mereka dan semacamnya. Tanpa nenek moyang itu, di mana mereka akan datang sebagai keturunan mereka. Apakah pembudidaya imortal tidak memiliki leluhur? Iman adalah semacam warisan, jadi apa yang salah dengan itu? Beberapa pembudidaya Dewa juga memuja keberadaan sejarah yang sangat kuat, dan mereka berterima kasih kepada leluhur mereka. Tanpa keberadaan yang kuat itu, mereka tidak akan menerima warisan mereka. Bagi mereka, iman adalah semacam penghormatan dan rasa syukur. Jadi, dengan kedua belah pihak memiliki alasan sendiri untuk kultivasi mereka sendiri dan untuk melihat ke bawah di sisi lain, ketidaksepakatan antara pembudidaya imortal dan pembudidaya Dewa telah berlanjut selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Adapun Longchen, dia secara teknis tidak dihitung sebagai pembudidaya Dewa karena dia tidak memiliki warisan iman atau siapapun yang dia sembah. Namun, dia adalah seorang instruktur institut Dewa, dan gaya bertarungnya difokuskan pada kekuatan tubuhnya, yang merupakan tanda umum dari seorang pembudidaya Dewa. Longchen tidak terlalu peduli apakah dia adalah seorang pembudidaya Dewa atau pembudidaya abadi. Bagaimanapun, dia juga seorang instruktur dari Immortal Institute. Dia juga terampil dalam menggunakan seni magis. Siapa peringkat pertama dan kedua? Pernahkah Anda mendengar tentang mereka? Tanya Longchen saat mereka berjalan. Melihat Mu Qingyun, Zhongling, Zhongxiu, Li Kai, dan yang lainnya menatapnya dengan aneh, dia bertanya, ada apa? Bos Sayasan telah berada di akademi dalam selama berhari-hari tetapi belum mengetahui siapa peringkat satu dan peringkat dua. Li Kai terdiam. Pada hari pertama, dia telah menghafal seratus orang pertama dari peringkat bumi, takut bertemu dengan mereka. Longchen masih tidak tahu siapa peringkat satu dan dua. Seberapa percaya diri dia? Mungkin hanya seorang ahli seperti Longchen yang tidak peduli dengan hal seperti itu. Mu Qingyun menjawab, peringkat pertama dan kedua juga disebut sebagai wanita tercantuk nomor satu di akademi dan pria paling tampan nomor satu. Peringkat satu adalah Bai Shishi. Menurut kakak perempuan Luo Bing, kecantikannya benar-benar perwujudan membuat bahkan bulan menyembunyikan dirinya karena malu, membuat bunga menutup karena malu. Setiap wanita merasa rendah diri di hadapannya. Dia tidak hanya tak tertandingi dalam alam yang sama, tetapi bahkan ketika bertarung melintasi alam, dia tidak pernah menghadapi kerugian. Faktanya, tidak ada yang bisa bertahan lebih dari lima pertukaran melawannya. Tidak hanya kecantikannya yang luar biasa dan kekuatan tempurnya yang meluap-luap, tetapi dia juga memiliki status yang tak tertandingi. Dia adalah cucu dari dekan saat ini. Apa, ini benar-benar kasus menjadi cantik, berbakat, dan memiliki status. Long Chen terkejut. Sekarang, bahkan dia merasakan keingin tahuan terhadap wanita ini. Kakak San, mungkin kamu harus bekerja keras mengejar Bai Shishi itu. Maka Anda akan dapat merajalela di seluruh akademi. He he, kekeh Zhongling. Long Chen menggelengkan kepalanya dan dengan benar berkata, wanita ini telah diberkati oleh surga dan pada dasarnya sempurna. Tetapi surga telah memberinya semua berkat mereka, jadi mereka tidak punya lagi untuk diberikan. Jadi, jika dia ingin mendapatkan pria sempurna sepertiku, itu akan sesulit naik ke surga. Penampilannya yang serius itu membuat Mu Qingyun tertawa. Dia melanjutkan, Bai Shishi mendirikan aliansi wanita surga. Itu hanya menerima wanita, dan hanya mereka yang memiliki bakat dan kecantikan luar biasa. Aliansi wanita surga, apa nama yang akrab? Long Chen terkejut. Dia merasa seperti pernah mendengar nama ini sebelumnya. Zhongling tertawa, kakak perempuan Qingyun menerima undangan dari mereka. Bahkan wakil pemimpin mereka secara pribadi datang, tetapi dia masih menolaknya. Terlebih lagi, dia bahkan menolak undangan SWOT Institute. Kakak perempuan senior Qingyun melakukan ini untuk kita, jadi kita harus bekerja keras untuk membawa aliansi tanpa batas ke seratus teratas. Petik 2. Long Chen memandang Mu Qingyun dan menghela nafas. Dia sama seperti dia dalam hal rasa tanggung jawabnya. Jika dia memimpin sekelompok orang, maka dia akan bertanggung jawab atas mereka. Dia pasti tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Tidak peduli seberapa besar godaannya, itu tidak akan membuatnya menjauh. Kakak perempuan Luo Bing juga diundang, dan dia juga menolak aliansi wanita surga. Ini mungkin benar-benar menarik beberapa kemarahan mereka. Mereka adalah guild nomor satu di Akademi Dalam, begitu banyak orang yang ingin bergabung. Tapi mereka benar-benar menolaknya, kata Zhongling cemas. Mereka akan marah, tanya Long Chen. Saudara San, Bai Shishi sangat bangga. Dia tidak pernah mengakui pria manapun. Para wanita di guildnya juga sangat arogan, dan beberapa wanita picik tidak keberatan mempersulit kita, kata Zhongling. Mu Qingyun berkata, kamu tidak mengkhawatirkan apa-apa. Orang-orang di level kami tidak masuk ke mata mereka. Petik 2. Lalu bagaimana dengan peringkat 2? Tanya Long Chen. Namanya Su Changchuan. Dia disebut Tuan Muda Changchuan dan sangat tampan. Sama seperti Bai Shishi, dia memiliki penampilan, bakat, dan latar belakang yang kuat yang tidak kalah dengannya. Dikatakan bahwa dia berasal dari tanah misterius, daerah terlarang untuk hidup. Untuk detailnya, tidak ada yang tahu. Area terlarang itu bukanlah tempat yang bisa dihubungi oleh orang-orang seperti kita. Bagaimanapun, dia selalu mengejar Bai Shishi. Beberapa orang mengatakan bahwa hanya karena inilah dia bersedia menjadi peringkat 2, dan dalam hal kekuatan tempur, dia sebenarnya di atas Bai Shishi. Namun, itu hanya rumor. Bai Shishi selalu mengabaikannya. Keduanya adalah eksistensi yang jarang menampakkan diri di Akademi Dalam, kata Mu King Yun. Area terlarang untuk hidup. Tempat macam apa itu? Tanya Long Chen. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu. Jika hidup dilarang, siapa yang tinggal di sana? Saat mereka berbicara, mereka dengan cepat melihat sebuah gunung besar, dan itu memiliki gua abadi di dalamnya. Menurut aturan Akademi, setiap guild akan menerima gua abadi untuk guild untuk mengaturnya. Ada lebih dari seribu orang di sini merayakan hari ini. Luo Bing segera menyapa Long Chen dan yang lainnya. Namun, saat Long Chen tersenyum dan hendak mengucapkan beberapa kata selamat, sekelompok orang lain tiba-tiba datang, menyebabkan ekspresi Luo Bing menjadi dingin. Bab 2954 meminta penghinaan. Luo Qingyang datang dengan beberapa murid dari aliansi Luo, dan ekspresinya sangat gelap. Dia telah mencoba menasihati Luo Bing agar tidak mendirikan serikatnya berkali-kali, tetapi dia masih melakukannya, membuatnya marah. Dia kemudian mencoba untuk mencapai kesepakatan dengannya, tetapi dia menolak untuk memberinya kesempatan. Bing Er, hentikan. Jika aliansi Luo kita berpisah dengan sendirinya, itu hanya akan memberi Chu yang celah. Untuk orang luar, Anda membuat hidup murid-murid kami dalam bahaya. Bisakah kamu tumbuh sedikit? Tanya Luo Qingyang. Ketika dia melihat Longchen hadir, meskipun tahu bahwa Longchen akan ada di sini, dia masih marah. Dia sengaja bertindak seperti dia tidak melihat Longchen. Luo Bing telah mengantisipasi bahwa Luo Qingyang akan datang dan tidak akan merayakannya, tetapi dia tidak mengira dia akan segera mulai menyerang. Haha, jadi kamu benar-benar tahu tentang keselamatan keluarga. Orang kecil-kecil sepertimu, apakah Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan? Sekarang Anda ingin berbicara tentang kedewasaan dengan saya. Kepala Aliansi Luo, hari ini adalah hari untuk merayakan pendirian gerbang Luo. Aku tidak ingin bertarung denganmu di sini. Jika Anda datang untuk menawarkan hadiah, saya tidak henti-hentinya berterima kasih. Jika Anda datang untuk berdebat, maka maaf, saya ingin meminta Anda untuk pergi, kata Luo Bing dengan dingin. Kamu, ekspresi Luo Qingyang sangat jelek. Sebenarnya, dalam perjalanannya ke sini, dia telah memutuskan untuk berbicara dengan Luo Bing dengan tenang dan terukur. Namun, begitu dia melihat Longchen, dia tidak bisa menahan amarahnya. Salah satu pria di samping Luo Qingyang tiba-tiba berkata, Adik magang junior Bing Er, aku tahu karaktermu. Saya percaya bahwa Anda menyadari perasaan senior magang saudara Qingyang terhadap Anda. Tapi sekarang bukan waktunya untuk membahas perasaan romantis. Anda tidak bisa membiarkan hal seperti itu membuat murid-murid keluarga berada dalam bahaya. Itu akan terlalu kekanak-kanakan. Murid ini juga salah satu murid keluarga Luo, dan dia lebih tua dari Luo Bing. Dia telah menyaksikan kejatuhan Luo Bing dan Luo Qingyang, jadi dia dan murid-murid lain dari aliansi Luo merasa tidak berdaya. Senior magang saudara Qi Feng, Anda sudah mengenal saya selama bertahun-tahun. Kapan Anda melihat saya menjadi disengaja? Alasan saya mendirikan gerbang Luo sepenuhnya untuk keluarga Luo. Jika Anda mengerti, maka Anda mengerti. Jika Anda tidak mengerti, saya tidak akan repot menjelaskan, kata Luo Bing. Kakak magang senior Qi Feng itu mengangguk. Aku percaya kamu. Anda selalu melakukan hal-hal dengan mantap. Bahkan sesepuh dalam keluarga memuji Anda untuk kemampuan kepemimpinan Anda. Saya tidak meragukan motif Anda. Hanya saja jika ini terus berlanjut, kekuatan keluarga Luo akan terbelah dua. Bukankah itu hanya akan membuat keluarga kita sakit? Saya tidak punya pilihan lain. Tidak ada penyelesaian beberapa masalah, kata Luo Bing. Hanya karena dia. Apakah bocah kecil yang cantik ini layak mengkhianati keluarga Luo? Kemarahan Luo Qingyang. Teriakan yang satu ini menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Luo Bing, Luo Ning, dan yang lainnya menjadi sangat jelek. Luo Qingyang adalah seorang idiot. Magang senior saudara Qingyang. Bahkan Luo Qi Feng tidak bisa menahannya karena kata-kata ini terlalu jauh. Ini hanya menyeberburuk situasi. Luo Bing hanya akan lebih memandang rendah dirinya. Awalnya, dia telah mendiskusikan ini dengan Luo Qingyang dan setuju bahwa jika Luo Bing ingin membangun gerbang Luo, maka mereka harus menerima hal terbaik berikutnya. Mereka akan menjadi sekutu, dengan gerbang Luo menjadi salah satu bawahan aliansi Luo. Mempertimbangkan bahwa gerbang Luo baru didirikan, itu tidak memiliki fondasi, jadi sangat membutuhkan banyak sumber daya. Sebagai salah satu dari sepuluh guild teratas, aliansi Luo dapat menyediakan sumber daya ini dan memungkinkan Luo Bing untuk tumbuh. Meskipun mereka adalah dua guild yang berbeda, mereka akan tetap menjadi satu keluarga, jadi itu bukan masalah. Namun, Luo Qingyang tidak bisa menahan amarahnya dan benar-benar mengucapkan kata-kata tanpa kelas seperti itu, membuat Luo Qi Feng kesal. Bahkan Long Chen mengerutkan kening. Orang ini, apakah dia punya omong kosong untuk otak? Dia benar-benar mengatakan kata-kata bodoh seperti itu. Long Chen memiliki keinginan untuk menamparnya sampai mati. Bing Er, saudara magang senior King Yang mengoceh. Izinkan saya meminta maaf. Luo Qi Feng menangkupkan tinjunya ke Luo Bing dan Long Chen. Kami tidak datang untuk merusak segalanya. Kami hanya ingin. Tidak perlu mengatakan apa-apa. Menggunakan lencana penatua, saya memerintahkan Anda dan semua orang di gerbang Luo untuk kembali ke aliansi Luo. Luo Qingyang tiba-tiba mengeluarkan lencana ungu. Ada banyak garis yang menutupinya, dan fluktuasi garis keturunan bahkan berasal darinya. Itu jelas bukan objek biasa. Magang senior saudara King Yang, apa yang kamu lakukan? Luo Qi Feng akhirnya marah. Luo Qingyang sebenarnya menggunakan lencana elder keluarga untuk secara langsung menekan Luo Bing, memaksanya untuk tunduk. Pada saat ini, situasi ini benar-benar mencapai titik puncaknya. Tidak ada pemulihan setelah ini. Luo Qingyang menjadi gila. Namun, Luo Bing tiba-tiba mencibir dan mengulurkan tangannya sendiri, memperlihatkan lencana lain. Ketika Luo Qingyang melihat lencana itu, ekspresinya benar-benar berubah. Murid keluarga Luo kemudian berteriak kaget. Lencana kepala keluarga. Ini adalah lencana tingkat tertinggi dari keluarga Luo. Mereka tidak percaya bahwa dia memilikinya. Mustahil. Marah Luo Qingyang. Lencana keluarga Luo semuanya memiliki aura garis keturunan untuk membedakannya. Tidak ada yang berpura-pura. Apakah Anda meragukan kepala keluarga? Mengejek Luo Ning. Sebelum ini, dia tidak menyukai saudara magang senior Luo Qingyang ini, tetapi baginya untuk bertindak begitu gila karena kakak perempuannya, dia sekarang membencinya. Murid penting keluarga Luo semuanya memiliki lencana mereka sendiri, tetapi lencana itu berwarna putih bersih. Sebagian besar, mereka hanya digunakan untuk mengirimkan berita penting. Keluarga Luo memiliki sarana khusus untuk berkomunikasi dengan garis keturunan mereka. Bahkan dari jutaan mil jauhnya, lencana ini seperti suar. Selama mereka berada dalam jangkauan altar garis keturunan keluarga Luo, informasi dapat disampaikan dari jarak yang sangat jauh hanya dalam beberapa jam. Setelah Long Chen membantunya membangkitkan kekuatan garis keturunannya saat itu, dia segera mengirim kata-kata kepada keluarga. Keesokan harinya, lencana-nya dianugerahkan dengan kecemerlangan garis keturunan kepala keluarga, jadi bisa dilihat betapa pentingnya kepala keluarga memandang masalah ini. Pada saat itu, dia belum bergabung dengan Akademi Dalam dan tidak menyadari bahwa Luo King yang akan menjadi seperti ini. Informasi pada lencana itu sederhana, keluarga akan segera mengirim seseorang. Adapun aura garis keturunan dari lencana, itu belum memudar setelah sekian lama. Itu menandakan bahwa keluarga mengizinkannya untuk menggunakan semua sumber daya keluarga jika itu dapat meningkatkan kesempatannya untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk membangkitkan garis keturunan murid-murid mereka. Kemungkinan besar, mereka takut Long Chen sekarat dan kehilangan kesempatan ini. Ini adalah masalah yang dapat menentukan naik atau turunnya keluarga Luo, jadi mereka tidak berani gegabuh. Dengan dukungan kepala keluarga, Luo Bing secara alami tidak takut pada Luo King Yang. Namun, dia tidak ingin menggunakannya pada Luo King Yang, karena itu akan membuka permusuhan di antara mereka. Tidak perlu bagi sesama anggota keluarga Luo untuk saling bertentangan sejauh ini. Namun, dia kecewa. Dia tidak menyangka Luo King Yang mengabaikan keinginannya sedemikian rupa. Dia telah memaksanya untuk mengeluarkannya. Luo King Yang langsung tercengang. Kepalanya kosong saat dia melihat lencana kepala keluarga. Tepat pada saat ini, suara tepuk tangan terdengar. Chu Yang sedang berjalan dengan sekelompok orang. Anjing menggigit anjing. Pertarungan keluarga Luo benar-benar luar biasa. Bahkan lencana kepala keluarga dicabut. Sebagai teman lama keluarga Luo, aliansi Chu saya tidak bisa datang dengan tangan kosong di hari yang baik ini. Saya harap Anda tidak keberatan dengan hadiah kecil ini. Petik 2 Setelah itu, seseorang di belakang Chu yang membuang benda tertentu. Bahkan Long Chen mengepalkan tinjunya ketika dia melihatnya. Itu adalah peti mati. Bab 2955 Bos Long San mengembalikan hadiah. Meskipun Luo Bing telah menduga bahwa orang-orang dari keluarga Chu akan datang untuk mengganggu perayaan mereka, dia tidak menyangka mereka akan pergi sejauh ini. Karena itu, dia gemetar karena marah. Long Chen juga terkejut. Orang-orang keluarga Chu benar-benar lambang menggunakan segala cara yang diperlukan, bahkan trik tercelah seperti itu. Ketidaktahuan mereka telah mencapai tingkat yang agak menakutkan, jadi Long Chen diam-diam meningkatkan tingkat kewaspadaannya. Sepertinya dia telah meremehkan Chu Yang. Semua orang dari keluarga Luo sangat marah dengan kedatangan Chu Yang. Dia sengaja menghina mereka. Long Chen kemudian melangkah maju untuk menghadapi Chu Yang dan tersenyum, membalas kata-katanya. Oh, kepala besar dari aliansi Chu sangat sopan. Sudahkah Anda menggali leluhur Anda untuk kami? Itu benar-benar hadiah besar. Senyum puas Chu Yang menegang. Untuk apa kau berdiri? Cepat dan buka. Tolong, bawa keluar ayah dan ibumu. Jika mereka tinggal terlalu lama di sana, itu akan buruk. Jika mereka akhirnya mati lemas, maka hari bahagia ini akan berakhir dengan catatan buruk. Keluarga Chu Anda tidak akan melakukan hal yang menghina leluhur Anda, kan? Jika itu masalahnya, beberapa orang mungkin akan pergi ke keluarga Chu Anda untuk mengirim hadiah juga. Long Chen menunjuk peti mati dengan sungguh-sungguh. Kemarahan Luo Bing dan Luo Ning yang bergetar persis seperti yang diinginkan Chu Yang. Tapi Long Chen telah membalikkan keadaan. Chu Yang telah membawa orang-orang dengan omong kosong di tangan mereka untuk membuat orang lain jijik, tetapi sebelum mereka berhasil melemparkannya ke orang lain, mereka akhirnya mengolesinya sendiri. Melihat ekspresinya yang tidak sedap dipandang, sepertinya dia ingin menyerang balik tetapi tidak bisa memikirkan kata-kata yang cocok. Luo Bing dan yang lainnya senang dengan ini. Kekuatan lidah Long Chen tidak kalah dengan tinjunya. Setelah beberapa saat, Chu Yang tiba-tiba tersenyum. Saya pikir Anda salah paham. Peti mati ini hanya hadiah tanpa maksud lain. Ini adalah keinginan kekayaan dan promosi yang baik. Tepat pada saat itu, Long Chen menamparnya. Melihat ini, Chu Yang secara naluriah mundur tetapi masih tidak berhasil menghindari pukulan di wajahnya. Dia kemudian dikirim terbang, jatuh beberapa kali sebelum mendarat. Begitu dia berbaring di tanah, semua orang dengan jelas melihat sidik jari besar di wajahnya, dan sidik jari itu hitam seperti tinta. Seolah-olah wajahnya telah terbakar. Long Chen terkejut di dalam. Chu Yang benar-benar kuat. Dia langsung merasakan ketika Long Chen menamparkan. Sejak datang ke dunia abadi, Chu Yang adalah orang pertama yang bahkan mampu berpikir untuk menghindar ketika Long Chen mencoba menamparkan mereka. Perasaan bahaya orang ini mengkhawatirkan. Lei Long masih tertidur setelah menyerap petir kesusahan surgawi dari dunia abadi. Namun, karena seberapa sering mereka bekerja sama, kekuatan petir secara otomatis muncul di telapak tangannya. Awalnya, dia mengira tamparan ini akan dapat melukai Chu Yang, tetapi yang berhasil dia lakukan hanyalah meninggalkan jejak tangan. Chu Yang tidak terluka sama sekali. Begitu telapak tangan Long Chen menyentuh wajahnya, Long Chen merasakan fluktuasi energi surgawi yang aneh di dalam tubuh Chu Yang yang melindunginya. Sebagian besar kekuatan serangannya diblokir oleh energi misterius ini. Semua ahli yang hadir terkejut. Bagaimana bisa terjadi perkelahian di sini? Itu terlalu tiba-tiba. Adapun para ahli keluarga Luo, mereka menatap Long Chen dengan kaget. Dia benar-benar mendominasi. Wajahnya bahkan tidak berkedut setelah menamparkan Chu Yang. Long Chen dengan sopan menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Tamparan wajah adalah hadiah tanpa niat lain. Ini adalah keinginan kekayaan yang baik dan promosi. Saudara Chu, saya telah mengambil peti mati Anda. Hadiah kecilku ini tidak banyak, tapi tolong terimalah. Baru kemudian murid keluarga Chu bereaksi. Mereka semua mengeluarkan senjata mereka, mengamuk dengan niat membunuh. Selama Chu Yang memberi perintah, mereka akan langsung meretas Long Chen sampai mati. Mu Qingyun dan yang lainnya juga mengeluarkan senjata mereka, dan aura dari aliansi tak terkekang dan murid gerbang Luo meletus. Bahkan Luo Qi Feng dan yang lainnya megap-megapkan senjata mereka, siap untuk bertempur. Mereka mengepung pasukan keluarga Chu. Aliansi tidak terkekang dan gerbang Luo memiliki lebih dari 800 murid bersama. Mereka memiliki keunggulan jumlah absolut atas kelompok kecil yang terdiri dari lebih dari 10 orang yang dibawa Chu Yang. Hei kamu lagi ngapain? Singkirkan senjata mu. Apakah ini cara anda memperlakukan tamu? Kamu tidak punya sopan santun? Marah Long Chen. Long Chen benar-benar mengabaikan para ahli lain yang dibawa Chu Yang. Bertindak seolah-olah mereka bahkan tidak ada, dia berjalan melewati mereka ke Chu Yang. Ekspresi Chu Yang gelap, niat membunuh yang dingin berkedip di matanya, tetapi dia sepertinya menahan diri. Ketika Long Chen berjalan ke arahnya, dia tanpa sadar mundur. Dia sudah ceroboh kali ini. Apapun dalam 10 langkah dari Long Chen adalah jangkauan menamparkan wajahnya. Dalam jarak itu, tidak ada yang tidak mampu menghindari seni menamparkan wajah dewanya. Alasan untuk itu adalah karena keuntungan sementaranya. Melihat Luo Bing dan yang lainnya gemetar marah telah menurunkan kewaspadaannya terhadap Long Chen. Long Chen tersenyum. Jangan terlihat begitu takut. Bagi anda untuk datang membawa hadiah untuk kami berarti anda adalah tamu kami. Anda memberi kami peti mati yang bagus sebagai hadiah. Saya telah mengembalikan tamparan wajah sebagai hadiah anda. Bukankah kita genap? Niat membunuh Cuyang meningkat, dan Rune mulai muncul di wajahnya. Jejak tangan di wajahnya dengan cepat memudar. Setelah hilang, Cuyang tiba-tiba tertawa. Betul sekali. Kami telah memberikan hadiah kami. Kita harus lebih ramah di masa depan. Petik 2 Cuyang menepuk bahu Long Chen. Adapun Long Chen, dia juga menepuk bahu Cuyang. Semua orang yang menonton tercengang, hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Jika mereka tidak melihat bagaimana Long Chen menamparkan Cuyang, mereka akan benar-benar berpikir bahwa mereka adalah saudara yang baik. Untuk sesaat, semua orang hanya saling memandang dengan tatapan kosong. Dengan suara pelan yang hanya bisa mereka berdua dengar, suara Cuyang mendesis. Berat, ini pertama kalinya aku dipermalukan oleh seseorang. Apakah Anda siap untuk merasakan murka saya? Petik 2 Berat, aku tidak tahu berapa banyak orang yang telah aku tampar dalam hidup ini. Tidak perlu dipikirkan. Ini mungkin sedikit tidak nyaman untuk pertama kalinya, tetapi Anda perlahan-lahan akan terbiasa. Anak muda, pergi perlahan. Jangan terburu-buru, hibur Long Chen. Apakah Anda percaya ketika saya mengatakan bahwa pada jarak ini, hidup Anda ada di tangan saya? Selama aku mau, kamu akan mati. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu, kata Cuyang, tatapannya semakin tajam. Bab 2956 Kepala Aliansi mengakui kekalahan. Menghadapi mata Cuyang yang penuh dengan niat membunuh, Long Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak percaya padamu. Pertama, ada begitu banyak orang di sini. Semua orang Anda akan langsung dimusnahkan, karena Anda tidak membawa ahli sejati Anda kali ini. Sebenarnya, selama aku bisa menghentikanmu untuk sesaat, kepalamu akan dipenggal oleh Mu King Yun. Saya memiliki keyakinan mutlak pada kemampuannya. Dia tidak kalah dengan salah satu ahli di sini. Kedua, Anda juga tidak berani membunuh saya, karena Hakim Kepala akan memastikan bahwa Anda dieksekusi juga. Setelah semua usaha Anda, Anda tidak akan membunuh saya hanya untuk menghancurkan fondasi yang telah dibangun oleh keluarga Cuyang Anda di Akademi selama bertahun-tahun. Anda adalah orang yang cerdas, dan Anda tidak akan melakukan ini. Ketiga, karena aku berani sedekat ini denganmu, itu artinya aku tidak takut padamu. Tentu saja, Anda dapat memperlakukan itu sebagai saya membual. Jika Anda tidak percaya, Anda selalu dapat mencoba. Aku tidak menyangka rencanamu akan begitu dalam. Tata pancu yang sedingin es. Dia menatap mata Longchen seolah ingin menembusnya dan melihat semua rahasianya. Licik. Tidak, rencana itu untuk anak-anak. Aku sudah lama berhenti bermain dengan hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu. Apa yang disebut rencana Anda tidak lebih dari permainan yang dipikirkan oleh pantat, bukan otak. Saya memiliki beberapa pengalaman dalam hal ini, tetapi saya tidak lagi mempermasalahkannya. Saya akan menyarankan Anda untuk enyah sekarang. Anda tidak akan mendapatkan apa-apa dengan saya di sini. Jika saya mendapatkan dorongan lagi, saya mungkin akan menamparkan Anda beberapa kali lagi, dan kemudian Anda tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, tetapi Anda juga tidak berani membunuh saya. Tidakkah kamu akan menderita seperti itu? Tanya Longchen. Bukankah hanya itu yang kamu inginkan? Ejek Chuyang. Tidak, aku memberimu nasihat ini karena aku tidak tertarik. Sejujurnya, aku sangat takut padamu. Anda hanya seperti kotoran. Jika aku menginjakmu, itu hanya akan membuatku jijik. Jadi cepatlah dan enyahlah, atau aku harus menginjakmu. Aku muak hanya memikirkannya, desah Longchen. Kamu, ekspresi Chuyang tenggelam. Longchen benar-benar penuh kebencian. Chuyang tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Namun, seperti yang dikatakan Longchen, dia tidak berani membunuhnya. Jika dia melakukannya, Hakim Kepala pasti akan menyeretnya bersama Longchen. Jika itu orang lain, maka mungkin dia tidak akan takut pada mereka. Tapi Hakim Kepala adalah seseorang dari Battle God Palace. Kekuatan yang sangat menakutkan di belakangnya bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh keluarga Chuyang. Namun, Chuyang berhasil tersenyum. Kakak Long, aku pasti akan membalasmu atas perlakuan hangat ini di masa depan. Saya yakin kami akan memiliki banyak peluang untuk lebih dekat. Longchen menangkupkan tinjunya. Tentu saja, tentu saja. Untuk tidak membalas akan tidak sopan. Mungkin ketika suasana hatiku sedang baik, atau ketika suasana hatiku sedang buruk, aku akan pergi berjalan-jalan di sekitar rumahmu juga. Itu benar, Anda dapat mengambil kembali hadiah Anda. Lagi pula, hadiah yang kuberikan padamu bukanlah fisik. Itu tidak lebih dari mengangkat tangan. Jika Anda meninggalkan hadiah yang begitu murah hati, saya benar-benar tidak akan bisa menenangkan hati saya. Tetapi jika Anda tidak ingin membawanya, saya dapat memberi Anda beberapa hadiah kecil lagi. Maka kita bisa benar-benar seimbang. Arti Longchen jelas, jika mereka tidak mengambil kembali peti mati mereka, dia akan menamparnya lagi. Bagaimanapun, Chuyang tidak berani membunuhnya. Baik, kami sedang terburu-buru kali ini dan tidak siap. Lain kali, kami akan memberikan hadiah yang jauh lebih besar untuk Anda. Saya percaya itu tidak akan mengecewakan Anda. Chuyang melambaikan tangannya, pergi bersama orang-orangnya. Tentu saja, mereka juga menyeret peti mati itu bersama mereka. Chuyang datang dengan sangat agresif tetapi pergi dengan sangat sedih. Sepertinya dia datang ke sini hanya untuk ditampar wajahnya. Semua orang benar-benar berpikir bahwa Chuyang akan meledak setelah dipermalukan, tetapi dia benar-benar menahannya. Jika mereka tidak menyaksikannya secara pribadi, mereka tidak akan percaya. Chuyang adalah kepala gil terkuat ketujuh di Akademi Dalam. Dia juga musuh bebuyutan keluarga Luo. Setelah ditampar wajahnya, dia pergi begitu saja. Itu tidak baik untuk moral keluarga Chuyang dan akan menghasilkan gosip. Yang lain tidak tahu apa yang dikatakan Chuyang dan Long Chen satu sama lain sambil menepuk bahu satu sama lain, tetapi melihatnya pergi seperti ini, pasti ada sesuatu di balik layar. Saudara San, kamu luar biasa. Bagaimana kamu melakukan ini? Zhong Ling berlari, menatap Long Chen dengan penuh hormat. Yang lain juga menatapnya dengan hormat. Mereka belum pernah melihat keberadaan yang begitu mendominasi. Dia benar-benar berhasil mengenai Chuyang tanpa yang terakhir berani melakukan serangan balik. Berapa banyak orang yang mampu melakukan hal seperti itu di Akademi. Mereka tidak akan melupakan adegan bagaimana Chuyang datang untuk mempermalukan mereka, hanya untuk dipermalukan dan pergi. Tidak berarti. Kami baru saja berdiskusi. Long Chen mengangkat bahu. Apa yang kamu diskusikan? Tanya Zhong Ling. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya menamparkan sisi kiri wajahnya, menyebabkan tulangnya sedikit berubah bentuk. Karena kedua sisi tidak lagi seimbang, saya merasa kasihan padanya, jadi saya menawarkan untuk memukul sisi kanannya juga untuk memperbaikinya. Tapi idiot itu menolak apapun yang terjadi, meludahi niat baikku. Cih, aku belum pernah melihat orang sebodoh itu, kata Long Chen. Meskipun mereka tahu dia mengatakan omong kosong, Mu Qingyun dan yang lainnya masih tertawa. Ekspresi polos Long Chen benar-benar terlihat tulus. Dengan kematian di tangan, kamu masih bisa tertawa. Tepat pada saat ini, sekelompok orang lain datang. Namun, kelompok ini berjumlah lebih dari seratus orang, dan mereka semua memiliki aura yang menakutkan. Bahkan sebelum mereka tiba, panas yang bergolak menyapu Long Chen dan yang lainnya. Itu adalah panas yang menyesakan. Itu orang-orang dari Heaven Melting Valley peringkat ketiga. Mengapa mereka datang ke sini? Mereka sepertinya tidak ramah. Ketika Mu Qingyun dan yang lainnya melihat tanda api di dada mereka, mereka langsung mengenali status mereka. Long Chen memikirkan Long Yan Zhong dan mengerutkan kening. Orang-orang ini benar-benar harus membalas dendam. Siapa yang begitu peduli tentang itu? Luo Bing hendak berbicara ketika Long Chen mengangkat tangannya. Luo Bing lalu mengangguk, berdiri di belakang Long Chen bersama Mu Qingyun dan yang lainnya. Melihatnya mengikuti perintahnya, Luo Qingyang marah. Dia mengepalkan tinjunya. Berdiri di sampingnya, Luo Qi Feng dan murid-murid lain dari keluarga Luo menghela nafas di dalam. Mereka melihat ekspresi Luo Qingyang, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kecemburuan telah menyebabkan kejeniusan keluarga Luo ini kehilangan semua alasan normalnya. Kelompok orang ini dipimpin oleh seseorang yang memiliki aura api yang menakjubkan. Itu hampir seperti dia terbuat dari api. Pada saat ini, dia dengan dingin melihat ke semua orang, menggenggam tangannya di belakangnya, dan mengumumkan, kepala aliansi telah menyatakan bahwa aliansi Anda harus dibubarkan dalam waktu tiga hari. Jika tidak, kamu akan menjadi target nomor satu Heaven Melting Valley kami. Begitu dia selesai berbicara, dia ditampar wajahnya. Dengan suara ledakan, separuh wajahnya pecah dan darah beterbangan di udara. Tanpa membuat dengusan kesakitan, dia jatuh ke bawah gunung. Bab 2957 nyahlah. Jelas, tidak semua orang memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa dari Cuyang. Tamparan yang satu ini sangat melukainya. Bahkan, tidak diketahui apakah dia mati atau hidup saat dia berbaring di dasar gunung. Kau menyatakan, apakah Long Yan Zhong mengira dia adalah seorang kaisar? Dia pikir dia siapa? Jika dia memiliki kemampuan untuk datang melawan bos Long San, katakan padanya bahwa seseorang tidak boleh begitu sombong, atau aku akan menunjukkan padanya apa itu kesombongan yang sebenarnya, bentak Long Chen. Tampaknya dia sangat melebih-lebihkan Long Yan Zhong sebagai pribadi. Siapa yang mengira bahwa karena Long Chen, dia benar-benar akan melemparkan kemarahannya pada Luo Bing. Dia tidak tahu malu. Jika dia memiliki kemampuan, mengapa dia tidak datang ke sini? Long Chen membenci orang-orang seperti itu. Mereka adalah sampah. Setelah Long Chen menamparkan orang itu terbang, para ahli lainnya dari Heaven Melting Valley sangat marah. Dia adalah wakil pemimpin mereka. Selain guild peringkat 1 dan peringkat 2, tidak ada seorang pun di Akademi Dalam yang berani memprovokasi wakil pemimpin ini. Oleh karena itu, dia tidak pernah bermimpi bahwa seseorang akan berani menyerangnya. Saat mereka mendaki gunung, mereka kebetulan melihat Cuyang. Melihat senyum puas di wajahnya, mereka mengira dia baru saja selesai mempermalukan semua orang. Dalam pikiran mereka, jika guild peringkat ke-7 bisa begitu arogan, maka lebih sedikit lagi yang harus dikatakan tentang guild peringkat ke-3 mereka. Dengan demikian, wakil pemimpin berpikir bahwa dia tidak tersentuh, semua tanpa menyadari bahwa Cuyang sengaja menunjukkan senyum itu padanya. Sayangnya, kepercayaan diri itu menyebabkan dia benar-benar lengah. Mencari kematian. Beberapa dari mereka bergegas menuruni gunung untuk melihat bagaimana keadaannya, sementara yang lain dengan marah menyerang Longchen. Akibatnya, begitu mereka bergerak, pedang muncul di tangan Longchen. Dengan sekejap, itu menembus dada orang di depan. Itu sangat cepat sehingga orang hanya melihat kabur sebelum nyawa orang itu ada di tangan Longchen. Para ahli itu menegang, menatap ngeri. Orang itu adalah ahli nomor 3 dari Heaven Melting Valley. Kekuatannya hanya sedikit lebih rendah dari wakil pemimpin mereka. Pada saat ini, fluktuasi energi yang mengerikan mengalir di sepanjang pedang Longchen. Hanya dengan pikiran, orang ini akan dibiarkan tanpa mayat. Siapa yang memberimu keberanian untuk bertarung jarak dekat dengan orang lain sebagai pembudidaya api? Tanya Longchen dengan jijik. Murid-murid dari Heaven Melting Valley ini semuanya memiliki energi api, tetapi pembudidaya api tidak berspesialisasi dalam pertempuran fisik. Jadi mengapa kelompok orang ini berani melawan Longchen dalam jarak dekat? Mereka pasti tidak tahu bagaimana kata, kematian, dieja. Kamu, kamu tidak akan berani membunuhku. Teriak orang itu. Tidak ada yang bos Longsan tidak berani lakukan. Namun, saya tidak suka membunuh semut seperti Anda. Kembali dan beritahu Longyan Zhong bahwa jika dia pria yang suka berdiri, dia harus datang kepadaku secara langsung. Jika dia ingin bermain game seperti itu denganku, maka jangan salahkan aku ketika dia dihancurkan sampai mati oleh Nenek Moyang game seperti itu. Longchen mendengus dan menarik pedangnya keluar dari tubuh orang ini. Darah segarnya masih menodai pedang. Longchen tidak membunuhnya, karena di Akademi Dalam, pertempuran bersenjata tidak diperbolehkan. Karena musuh telah menyerang lebih dulu, tidak akan menjadi masalah jika Longchen hanya membunuh setengahnya, tetapi jika dia benar-benar membunuh yang terakhir, itu akan merepotkan. Membuang begitu banyak waktu berharga hanya untuk membunuh seseorang seperti dia sama sekali tidak sepadan. Niat membunuh langsung meledak dari para ahli Heaven Melting Valley. Sekarang dia tidak memiliki sandera, mereka bersiap untuk menyerang sekali lagi. Jika Anda berani mengambil langkah maju, saya bersumpah pada pedang ini bahwa tidak seorang pun dari Anda akan melihat matahari besok. Jika kamu tidak percaya padaku, coba saja. Ekspresi Longchen segera menjadi gelap. Niat membunuhnya meletus. Setelah menyelamatkan mereka, mereka benar-benar berpikir untuk terus menekannya. Pada saat itu, dia membuat tekadnya bahwa jika mereka berani bergerak, maka dia tidak akan peduli dengan aturannya. Orang yang ditikamnya mulai bergetar, ketakutan muncul di dalam dirinya. Mungkin karena dia telah ditikam oleh Longchen, dia bisa merasakan kemarahannya jauh lebih jelas, serta tekad dalam suaranya. Betapa kurang ajarnya, murid-murid dari Heaven Melting Valley berteriak dengan marah, belum pernah melihat seseorang yang begitu sombong. Sedang pergi, orang yang ditikam Longchen tiba-tiba melambaikan tangannya. Magang senior saudara Zhang, yang lain kaget, tidak percaya. Aku bilang kita akan pergi. Apakah kamu tuli? Senior magang saudara Zhang meraung, menyebabkan murid-murid itu menutup mulut mereka. Setelah itu, mereka pergi. Saudara Sun, apakah kamu baik-baik saja? Longchen telah menakuti Chuyang dengan tamparan dan memaksa kembali peringkat ketiga Heaven Melting Valley dengan satu serangan pedangnya. Namanya dijamin bergema di dalam Akademi Dalam. Dia seharusnya senang, tetapi mereka melihat ekspresinya sangat gelap. Orang-orang idiot ini benar-benar membuatku kesal. Di duniaku, mereka bisa menganggap diri mereka tangguh jika aku tidak mengalahkan mereka, kata Longchen dengan penuh kebencian. Mu Qingyun, Luo Bing, dan yang lainnya memerah. Dia benar-benar menggunakan kata-kata kasar seperti itu di perusahaan wanita. Longchen buru-buru meminta maaf. Maaf, para idiot ini benar-benar membuatku kesal. Tidak apa-apa. Jika Anda ingin naik di Akademi Batin, Anda harus berjuang. Karena saya berani membangun gerbang Luo di sini, saya siap untuk bertarung. Martabat dan sumber daya diperoleh melalui pertempuran dengan hidup dan darah Anda. Meringkuk ketakutan dan memohon belas kasihan hanya akan menyebabkan orang lain mengejek dan menggertakmu, kata Luo Bing. Meskipun Luo Bing tampak terpelajar dan berbudaya, sebagai pribadi, dia benar-benar memiliki perilaku seorang pemimpin, seorang jenderal. Dia mengatakan ini agar Longchen tidak dipermalukan atas aliansi peringkat ketiga yang datang setelah gerbang Luonya. Jika gerbang Luo ingin berdiri tegak di Akademi Dalam, mereka harus menunjukkan taring mereka sendiri. Jika tidak, siapapun akan menginjak-injak mereka, dan mereka akan segera dibubarkan. Dia mengatakan ini juga untuk didengar oleh murid-murid gerbang Luo lainnya, sehingga mereka akan siap secara mental. Mendirikan guild baru tidaklah mudah. Bing Er, gerbang Luomu baru saja terbentuk, tetapi karena orang tertentu, kau telah menyinggung guild terkuat ketiga. Pikirkan baik-baik bagaimana perilakumu melibatkan murid-murid keluarga Luo, kata Luo King Yang. Dengan itu, Luo Bing tidak bisa mentolerir lagi. Luo King Yang, pergi dari sini dan jangan pernah kembali ke gerbang Luo kita. Bab 2958 metode menghasilkan uang. Luo King Yang sebenarnya telah menyebabkan Luo Bing meledak dalam kemarahan. Akibatnya, Luo Ki Feng dan yang lainnya sangat malu dan hanya bisa pergi bersamanya. Mu King Yun menghela nafas dan berkata, sekarang saya mengerti mengapa Anda harus mengatur gerbang Luo Anda sendiri. Kecerdasan orang itu sangat kurang. Bahkan pada saat seperti itu, Luo King Yang bisa mengatakan hal seperti itu. Dia benar-benar tidak punya otak. Cu Yang telah membawa peti mati untuk mempermalukan keluarga Luo, dan untuk Luo Bing, Long Chen bahkan menamparkan wajah Cu Yang, menyebabkan dia melarikan diri dengan malu. Dia telah memenangkan pertempuran ini untuk mereka. Namun, Luo King Yang tidak menunjukkan tanda terima kasih. Setelah serikat terkuat ketiga datang untuk menemukan masalah bagi mereka, dia benar-benar mengatakan beberapa kata yang tidak berperasaan, mengatakan bahwa Luo Bing telah terlibat oleh Long Chen. Bukankah alasan Long Chen membentuk permusuhan abadi dengan keluarga Cu sebagian besar karena keluarga Luo? Itulah mengapa kata-kata Luo King Yang benar-benar membuat marah Luo Bing dan Luo Ning, serta Luo Qi Feng dan ahli keluarga Luo lainnya. Saya tidak akan meninggalkan murid-murid keluarga Luo untuk belas kasihan dari kepemimpinan orang ini. Tiga hari dari sekarang, kita akan berjuang untuk peringkat. Paling tidak, kita harus masuk dalam seratus teratas, kata Luo Bing dengan dingin. Abaikan dia untuk saat ini. Tidak ada gunanya kesal padanya. Hari ini adalah hari perayaan, dan kami sudah menyiapkan makanan dan anggur. Mari kita rayakan. Terima kasih semuanya sudah datang. Pada akhirnya, Luo Ning yang berhasil menyelesaikan masalah dan mengundang semua orang masuk. Tak perlu dikatakan bahwa sebagai markas gerbang Luo, gua abadi ini sangat besar. Mereka tidak dikemas sama sekali. Bahkan ada arena duel, ruang kelas, ruang pribadi, dan ruang pelatihan. Ini adalah jantung dari sebuah guild. Biasanya, murid yang merupakan bagian dari guild akan aktif di sini, karena ini adalah tempat yang paling nyaman bagi mereka. Namun, tempat ini tidak murah. Biayanya 1 juta kristal abadi setiap bulan untuk dirawat. Selanjutnya, gunung dan gua abadi seperti itu hanya ditawarkan kepada guild. Seseorang tidak dapat mengajukan permohonan. Hanya jika sebuah guild berhasil memasuki 200 guild teratas, biaya sewa ini akan dihapus. Selain itu, setelah memasuki 100 teratas, bahkan ada hadiah besar setiap bulan. Semakin tinggi peringkat Anda, semakin besar hadiahnya. Aliansi Luo berada di peringkat ke-10, dan hadiah bulanan mereka lebih dari 3 juta kristal abadi. Itu adalah hadiah yang menggiurkan. Sebagian besar guild hanya dibangun untuk memperjuangkan hadiah itu. Akademi menyukai tindakan seperti itu. Ini akan menyatukan murid-murid dan membuat mereka berusaha untuk maju. Selanjutnya, ketika para murid berkompetisi, itu tidak hanya akan memungkinkan mereka untuk melihat murid mana yang berbakat dalam hal kultivasi, tetapi juga akan memungkinkan mereka untuk melihat siapa yang memiliki kemampuan untuk menyatukan dan memimpin murid-murid ini. Pemimpin besar dapat ditemukan melalui sistem seperti itu. Mereka pindah ke perjamuan. Long Chen, Luo Bing, Luo Ning, Mu Qingyun, Li Kai, dan yang lainnya sedang duduk di meja. Luo Bing kemudian bertanya kepada Long Chen bagaimana dia berhasil membentuk permusuhan dengan guild peringkat ketiga. Penjelasan Long Chen membuat Li Kai menghela nafas. Akademi dalam penuh dengan monster. Mereka sangat mendominasi dan keji. Li Kai telah melihat beberapa kasus yang kuat menindas yang lemah di Akademi Dalam. Itu adalah eksistensi kuat yang orang lain tidak punya pilihan selain tunduk padanya. Keji, bukankah mereka hanya bertingkah seperti itu agar yang lemah terbiasa tunduk. Di Akademi Dalam, jika Anda ingin berdiri tegak, Anda harus kejam. Anda harus kejam kepada orang lain dan kejam pada diri sendiri. Jika seseorang menggertak Anda, pertaruhkan nyawa Anda. Kasus terburuk, Anda membawa mereka bersama Anda. Yang lembut takut pada yang tangguh, dan yang tangguh takut pada yang kuat, dan yang kuat takut pada mereka yang mau mempertaruhkan segalanya. Keluarkan semangat yang Anda miliki ketika saya melatih Anda, dan saya jamin meskipun Anda mungkin menderita di awal, Anda akan segera menemukan bahwa tidak ada yang berani memprovokasi Anda lebih jauh. Jika Anda menunjukkan kelemahan, maka Anda akan menciptakan penghalang bagi kemajuan Anda di masa depan. Jika Anda menganggap bahwa pengganggu itu menghancurkan prospek masa depan Anda, apakah kamu punya alasan untuk tidak keluar semua? Kata Long Chen dengan ringan. Betul sekali. Mereka meninggalkan bayangan di hati kita untuk membuat kita mundur. Bahaya besar ini tidak dapat ditoleransi. Lain kali, aku akan langsung melawan mereka. Kata Li Kai. Hanya dikutuk dan ditendang beberapa kali tidak benar-benar menimbulkan bahaya bagi kehidupan seseorang. Kebanyakan orang akan menanggungnya. Tetapi sekarang mereka menyadari bahwa orang-orang itu tidak dapat dimaafkan. Mereka mengguncang fondasi mereka, menghancurkan masa depan mereka. Tidak heran saudara-san tidak akan memberikan satu inci pun, kata Zhongling. Apa yang kau bicarakan? Dalam keadaan normal, saya sangat ramah. Kehilangan sedikit bukanlah sesuatu untuk diperdebatkan. Namun, jika itu berdampak pada kultivasi saya, maka saya akan menganggap siapapun yang menyebabkannya sebagai musuh saya. Membunuh musuh saya sangat normal. Saya sudah gagal sekali, dan saya tidak akan gagal untuk kedua kalinya. Mereka yang menghalangi jalan saya tidak hanya mencoba membunuh saya, tetapi mereka juga mencoba membunuh orang-orang di sekitar saya. Saya tidak akan membayar harga untuk kebodohan orang lain. Saya tidak ingin bergabung dengan Anda karena saya juga tidak ingin menempatkan Anda dalam bahaya, kata Longchen. Saudara-san, bergabunglah dengan kami. Kami tidak takut pada Chuyang atau Longyan Zhong, kata Zhongling, mengepalkan tinju kecilnya. Mereka, Longchen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mereka tidak lebih dari karakter kecil. Bahkan keluarga Chu di belakang Chu yang bukan apa-apa bagiku. Musuhku berkali-kali lebih kuat dari keluarga Chu, dan keluarga Chu seperti semut dibandingkan. Sebenarnya, tidak ada perbandingan. Dibandingkan dengan Dewa Brahma, keluarga Chu tidak layak jongkok. Dewa Brahma adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Longchen menjaga jarak dari Mu Qingyun dan yang lainnya untuk melindungi mereka. Ketika dia diekspos, dia tidak ingin melibatkan mereka. Bahkan lebih menakutkan daripada keluarga Chu. Kali ini, bahkan Luo Bing terkejut. Apakah Longchen benar-benar seorang ascender dari dunia bawah? Bagaimana dia bisa memiliki musuh yang begitu menakutkan? Longchen, apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan dalam jangka pendek? Menyelidiki Luo Bing. Saya akan memikirkan cara untuk menghasilkan uang. Biarkan saya memberitahu Anda, seseorang harus membaca lebih banyak buku. Tetapi membaca buku di Akademi sangat mahal, Desah Longchen. Jika Anda ingin menghasilkan uang, saya punya cara yang bagus. Apakah Anda ingin bekerja sama? Mata Luo Bing menjadi cerah. Bab 2959 Medan Perang Iblis. Oh, Mata Longchen juga cerah. Dia kekurangan uang sekarang. Dia memiliki banyak buku yang ingin dia baca di pavilion kitab suci, terutama bagian sejarah. Dia ingin mencari tahu lebih banyak tentang Dewa Brahma. King Yun, kamu tidak memberitahu Longchen tentang aturan kemajuan guild? Tanya Luo Bing. Mu King Yun menggelengkan kepalanya. Saudara San sibuk selama ini. Saya ingin menemukannya tetapi dia pergi, dan kemudian hari ini, kami langsung datang ke sini sebelum saya sempat menyebutkannya. Petik 2 Luo Bing tersenyum. Ah, aku mengerti. Lalu biarkan aku menjelaskannya. Peringkat Guild Akademi dalam tidak didasarkan pada hal yang sama dengan peringkat bumi. Ini didasarkan pada poin yang diperoleh di medan perang. Setiap bulan, jumlah poin yang dikumpulkan oleh guild di medan perang akan menentukan peringkat mereka, dan kemudian akan diatur ulang ke nol pada awal bulan. Selain 10 besar, peringkat lain dari Guild Akademi dalam terus berubah. Di luar 100 teratas, peringkatnya berubah setiap hari. Lihatlah. Luo Bing mengeluarkan piring giyok. Cahayanya terpantul di dinding. Longchen melihat daftar peringkat guild. Setiap guild memiliki beberapa titik cahaya pelangi yang bergerak di belakang mereka. Beberapa guild memiliki lebih dari seribu lampu itu, membuat orang pusing. Nama-nama di bagian bawah peringkat melompat-lompat seperti kutu. Hanya menatapnya bisa membuat seseorang sakit kepala. Apa ini? Tanya Longchen. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa sementara Akademi dalam memiliki jutaan murid, Anda tidak melihat banyak orang di sekitar? Tanya Luo Bing. Longchen mengangguk. Maksudmu mereka semua ada di medan perang? Ya, murid Akademi dalam tidak bisa bermalas-malasan seperti di Akademi luar. Semakin kuat mereka, semakin banyak pekerjaan yang harus mereka lakukan. 99% murid Akademi dalam berada di medan perang melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan poin. Tidak hanya mereka mendapatkan kredit pembunuhan untuk diri mereka sendiri, yang dapat ditukar dengan kristal abadi, ada juga banyak harta di Akademi yang hanya dapat ditukar dengan kredit pembunuhan. Petik 2. Longchen sampai pada pemahaman. Tidak heran bahwa penatua petir surgawi telah berlumuran darah. Tampaknya semua ahli dari Battle God Palace bertarung di medan perang atau menyembuhkan dalam persiapan untuk kembali. Pada akhirnya, para ahli yang dibesarkan oleh Akademi Cakrawala Tinggi semuanya dikirim ke medan perang. Tapi siapa musuh Akademi Cakrawala Tinggi? Longchen, dengan kekuatanmu, sangat mudah bagimu untuk menghasilkan uang. Pergi saja ke medan perang dan bunuh beberapa makhluk iblis. Setelah Anda memasuki medan perang, selama Anda membawa plat status gerbang Luo atau aliansi tidak terkekang, serikat kami dapat bertukar kredit membunuh atau kristal abadi dengan Anda. Anda akan memiliki kredit membunuh, kami akan memiliki poin serikat. Ini saling menguntungkan, kata Luo Bing. Kebetulan Luo Bing dan Mu Qingyun kekurangan poin, dan Longchen kekurangan uang. Mereka berdua bisa bekerja sama untuk apa yang mereka butuhkan. Itu ide yang bagus. Tapi aku ingin tahu apakah tangan keluarga Chu akan merentang ke medan perang. Jika mereka bersekongkol melawan kita di sana, kita mungkin sangat menderita, kata Longchen. Dia khawatir akan ditikam dari belakang di medan perang. Mustahil. Medan perang iblis diawasi oleh Battle God Palace. Itu adalah kekuatan independen yang bahkan Dekan tidak memiliki wewenang. Keluarga Chu hanya mampu membuat beberapa gerakan kecil di Akademi Dalam. Mereka tidak berani memprovokasi Istana Dewa Pertempuran, kata Luo Bing. Ini adalah sesuatu yang sangat diayakini. Selama hantu tua dari keluarga Chu tidak bisa ikut campur di sana, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya tidak takut pada siapapun di dunia yang sama, kata Longchen sambil tersenyum. Yang paling penting, gerbang Luo dan aliansi tidak terkekang baru terbentuk, dan sebagai pendatang baru, kami mendapatkan cacat khusus. Dalam bulan pertama, semua poin yang kita peroleh akan berlipat ganda. Namun, ada juga waktu hanya setengah bulan sampai akhir bulan. Meskipun saya mengatakan bahwa kami ingin masuk ke dalam seratus teratas, sejujurnya, itu sangat sulit. Namun, jika Anda bergabung, kedua guild kami bisa masuk dalam seratus teratas. Nama kami akan melambung, dan kami akan dapat merekrut lebih banyak orang. Daripada dipandang rendah, orang lain harus meminta hanya untuk bergabung dengan guild kami, kata Luo Bing. Persetujuan Longchen membuatnya senang. Bahkan kekesalannya sebelumnya karena Luo King yang dilupakan. Sebenarnya, King Yun tidak membutuhkanku untuk mengkhawatirkan apapun. Saya sudah mengajari mereka apa yang saya tahu. Saya memiliki keyakinan mutlak bahwa bahkan tanpa saya, mereka bisa masuk ke dalam seratus besar. Tetapi pihak Anda akan membutuhkan lebih banyak pelatihan, karena mereka memandang diri mereka sebagai kultifator, dan bukan pejuang, kata Longchen. Lu Wobing mengangguk. Saya mengerti. Selama kompetisi surgawi, mereka semua telah melihat keberanian dan ketangguhan aliansi tak terkekang. Bahkan ketika Mu King Yun siap menyerah untuk melindungi hidup mereka, para murid ini lebih baik mati di medan perang daripada mengaku kalah. Itu adalah ketekunan dan tekad yang mengejutkan. Bagaimana mungkin Longchen berhasil membuat sekelompok orang menjadi begitu tak kenal takut akan kematian dalam waktu sesingkat itu. Tidak satu pun dari 500 murid yang mengaku kalah dalam pertempuran itu. Mereka lebih baik mati dalam pertempuran daripada mundur. Bahkan ada murid yang hanya memiliki setengah tubuh tersisa yang masih berhasil menyeret satu atau dua musuh lagi bersama mereka. Itu adalah tekad yang menakutkan diambang kegilaan. Sebelum Longchen tiba, orang-orang Luo Bing sebenarnya agak lebih unggul dari aliansi tak terkekang. Tapi setelah kedatangannya, aliansi tak terkekang berubah. Meskipun keduanya telah membangkitkan kekuatan garis keturunan mereka, Luo Ning dan Luo Bing sama-sama tahu ada celah besar antara gerbang Luo dan aliansi tak terkekang. Tidak apa-apa, serikat kami bersekutu. Gerbang Luo kita pasti akan belajar dari aliansi tak terkekang. Plus, bukankah kami juga memilikimu? Jangan lupa, Anda juga seorang instruktur Institut Abadi. Anda memiliki tugas untuk mengajar murid Institut Imortal. Kami sudah memesan kelas tiga bulan ke depan yang Anda miliki di Institut Abadi, kata Luo Bing. Senyumnya sangat cerah. Longchen terkejut. Dia melihat kemu King Yun untuk melihatnya cekikikan. Aku memesan yang di Institut Dewa terlebih dahulu. Kakak perempuan Luo Bing belajar dariku. Longchen tersenyum pahit. Apakah kamu sudah merencanakan ini? Ketika saya menjadi terkenal, orang-orang yang menginginkan kelas dengan saya harus bergabung dengan guild Anda untuk mendapatkan pelajaran, bukan? Petik 2 Mu King Yun dan Longchen keduanya tertawa senang, seperti dua rubah licik yang cantik. Ketenaran Longchen pasti akan semakin tumbuh di dalam akademi. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang ingin menghadiri kelas bersamanya. Tetapi dengan semua kelas yang dipesan, mereka tidak punya pilihan selain bergabung dengan guild mereka untuk menghadiri kelas-kelas itu. Baiklah, kalau begitu mari kita lakukan ini dengan benar. Beritahu semua orang di guild Anda bahwa mulai sekarang, berhentilah membeli pil dari Pil Institute. Pil apapun yang Anda inginkan, datanglah kepada saya. Saya akan menjualnya kepada Anda dengan 80% dari harga Pil Institute, sebanyak yang Anda inginkan, kata Longchen. Betulkah? Mu King Yun dan Luo Bing sama-sama terkejut. Mereka menatapnya dengan sedikit tidak percaya. Pil obat adalah persyaratan nomor satu untuk seorang kultifator. Dapat dikatakan bahwa lebih dari setengah sumber daya kultifasi seseorang adalah pil obat. Jika kata-kata Longchen benar, mereka bisa menghemat banyak uang. Tentu saja itu benar. Pil apapun yang Anda inginkan, beri saya daftar dan saya akan memberi Anda pilnya, kata Longchen. Dia berdiri. Baiklah, mari kita istirahat lebih awal hari ini. Besok, kita pindah untuk mencari uang. Longchen kembali ke kediamannya. Dia memiliki tidur malam yang indah, dan kemudian keesokan paginya, dia berkumpul dengan semua orang dan melangkah ke formasi transportasi. Mereka melewati tujuh transportasi sebelum mereka tiba di dunia yang gelap dan suram. Prajurit Akademi, selamat datang di Medan Perang Iblis. Bahkan sebelum mereka sempat menilai dunia baru ini, seorang pria parubaya di depan formasi transportasi dengan sopan menyapa mereka. Bab 2960 Strategi Pertempuran Yang mengejutkan Longchen adalah aura-orang ini mirip dengan hakim kepala, Chu Huai Ren, dan yang lainnya, tetapi kidarahnya sudah layu. Meskipun tampak berusia 30-an, dia memberi orang perasaan seorang lelaki tua di ambang kematian. Kata-kata senior itu berat. Kami tidak lebih dari sekelompok pemula. Kami tidak dapat menerima salam seperti itu dari Anda, kata Longchen. Penglihatannya tajam. Meskipun orang ini tampak seperti embusan angin yang akan meniupnya, ada sorot mata di matanya. Dia pasti pernah menjadi ahli yang kuat. Longchen bisa merasakan keinginannya yang kuat. Tapi dia telah berubah menjadi keadaan ini. Penatua memandang Longchen dengan rasa ingin tahu dan kemudian tertawa. Saya tidak mengharapkan seorang pejuang sejati muncul di antara generasi murid baru ini. Ini benar-benar berkah bagi Akademi. Mu Qingyun, Luo Bing, dan yang lainnya menatap bingung. Mereka benar-benar tidak dapat melihat melalui basis kultivasi orang ini. Melihat Longchen bersikap sangat sopan padanya sungguh mengejutkan. Orang itu melanjutkan, kamu pasti tidak tahu tentang aku. Tapi saya percaya Anda mengenal hakim kepala institut disiplin Anda, Wang Chong. Kami memasuki Akademi untuk berkultivasi pada tahun yang sama. Kami juga bergabung dengan Battle God Palace di tahun yang sama. Kami juga meninggalkan Battle God Palace di tahun yang hampir sama. Pada tahun itu, saya kehilangan basis kultivasi saya, dan dia kehilangan lengannya. Tanpa pilihan lain, kami hanya bisa meninggalkan istana suci kami. Dia menjadi hakim kepala institut disiplin, sementara saya tinggal di sini, mengambil tanggung jawab untuk menerima pejuang masa depan yang datang ke sini dengan penuh harapan dan keyakinan. Melihatmu, aku merasa seperti melihat diriku yang dulu. Itu benar-benar membuat seseorang menghela nafas. Petik 2. Mu Qingyun dan Luo Bing terkejut. Mereka tidak menyangka pria biasa-biasa saja di depan mereka ini memiliki senioritas yang sama dengan hakim kepala mereka. Mereka juga dikejutkan oleh penglihatan Longchen. Mereka belum melihat apa-apa, tetapi dia langsung melihat melalui dunia pria ini. Senior, apakah kamu menggunakan pengalaman pahitmu sendiri untuk memberi tahu kami betapa menakutkannya Medan Perang Iblis? Tanya Longchen. Orang itu tersenyum. Ya, setiap tahun, banyak murid mati di Medan Perang Iblis. Mayoritas dari mereka masih muda dan penuh percaya diri. Mereka kehilangan nyawa mereka untuk apa-apa. Saya di sini untuk memberi murid baru pelajaran sebelum memasuki Medan Perang sehingga mereka tahu betapa menakutkannya Medan Perang ini. Namun, melihat Anda memimpin grup ini, sepertinya saya tidak perlu membuang waktu. Dia mengeluarkan tablet dan menyerahkannya kepada Longchen. Ini adalah peta Medan Perang Iblis. Setiap Medan, tingkat kesulitan, jenis makhluk iblis yang muncul di sana, atribut mereka, kemampuan surgawi, dan kemungkinan bahaya lainnya semuanya tertulis di sana. Piring ini juga dapat digunakan sebagai harta yang menyelamatkan jiwa. Ketika Anda menghadapi bahaya, jika Anda menghancurkannya, para ahli akan datang untuk menyelamatkan Anda. Namun, menghancurkannya akan mengatur ulang kredit pembunuhan Anda, jadi saya sarankan Anda memulai dengan pintu masuk teraman ke Medan Perang. Terima kasih banyak, senior. Longchen menerima tablet dan berjalan lebih dalam ke dunia yang gelap ini. Melalui lorong yang gelap dan suram, dia melihat kereta perang yang tak terhitung jumlahnya, busur surgawi, serta binatang terbang yang kuat beristirahat. Aura binatang buas ini sangat kuat. Mereka tampaknya telah mencapai peringkat keempat, keberadaan yang berada di atas alam empat puncak. Namun, binatang buas yang kuat itu tidak lebih dari tunggangan. Mereka sangat patuh. Hanya melewati wilayah ini membuat Likai dan yang lainnya merinding. Aura binatang buas ini benar-benar menakutkan. Mereka bisa membunuh mereka dengan satu nafas. Yang paling menakutkan dari semuanya, mereka menatap mereka, tanpa berkedip, membuat mereka gugup. Apakah ini untuk memberi kita pengalaman? Tanya Likai dengan suara gemetar. Mereka melewati jalan di antara barisan binatang besar dan kuat ini. Mengatakan bahwa mereka tidak takut adalah sebuah kebohongan. Ini sengaja untuk menakut-nakuti kita, membuat kita waspada terhadap kesombongan dan ketidaksabaran. Mereka tidak ingin kita kehilangan nyawa di sini, kata Muking Yun, juga sedikit gugup. Meskipun binatang buas ini dapat dengan mudah membunuh mereka hanya dengan satu gerakan, mereka jinak. Tapi perasaan memiliki hidup mereka di bawah kendali orang lain sangat menegangkan. Adapun Longchen, berdiri di paling depan, dia bahkan tidak melihat binatang buas itu. Itu memberi mereka kepercayaan diri yang lebih besar. Ledakan. Tiba-tiba, bumi bergetar. Salah satu binatang raksasa bergerak, menghalangi jalan mereka dan menyebabkan mereka berteriak. Naga tanah merah lapis baja. Luo Bing terkejut dan buru-buru berhenti. Dia bahkan tidak berani bergerak. Ini adalah binatang iblis peringkat keempat yang menakutkan. Seekor binatang iblis berbeda. Mereka rata-rata memiliki kecerdasan yang lebih besar, dan tidak mudah dikendalikan. Meskipun mereka mungkin tampak terkendali, mereka mungkin melahap tuan mereka kapan saja. Melihatnya menghalangi jalan mereka, Luo Bing dan yang lainnya bahkan tidak berani bergerak. Tapi Longchen berjalan ke sana. Saudara San, teriak Muking Yun. Namun, naga bumi raksasa tiba-tiba berlutut dan bersujud ke arah Longchen. Apa? Muking Yun dan yang lainnya tercengang, tidak bisa mempercayai mata mereka. Longchen sudah berjalan ke kepalanya dan menepuknya. Ayo pergi. Longchen sangat tersentuh. Naga tanah lapis baja merah ini memiliki jejak garis keturunan ras naga yang sangat lemah. Namun, jejak kecil-kecil inilah yang memungkinkannya merasakan fluktuasi darah naga di dalam tubuh Longchen, menyebabkannya bersujud ke arahnya. Itu bersedia untuk dikendalikan. Longchen semakin curiga terhadap darah naga di tubuhnya. Pasti ada rahasia untuk itu, atau naga bumi yang menakutkan tidak akan bertindak seperti ini. Longchen menahannya saat semua orang berjalan di belakangnya. Rasanya seperti mendaki gunung. Likai dan yang lainnya merinding saat mereka mengikuti. Melihat matanya yang seukuran seluruh rumah membuat mereka gemetar. Namun, untuk tidak dipandang rendah oleh Longchen, Luo Bing adalah yang pertama mengikuti. Melihatnya tidak bergerak, yang lain juga cukup santai untuk mengikuti. Setelah semua orang bangun, naga bumi berdiri lagi. Likai dan yang lainnya merasa seperti sedang melakukan perjalanan melalui gerbang neraka. Adapun murid gerbang Luo, pakaian mereka basah oleh keringat. Mereka berada di bawah tekanan terbesar. Mereka berjalan melalui jalur binatang, tiba di sebuah kam. Mereka akhirnya melihat murid akademi yang tak terhitung jumlahnya sibuk datang dan pergi. Setelah mencapai area ini, Longchen menunjukkan tabletnya, dan mereka dengan cepat menerima tenda sementara mereka sendiri. Tenda itu cukup besar untuk menampung orang-orang dari kedua guild dan masih luas. Ada meja pasir besar di dalam tenda. Itu adalah peta tiga dimensi. Ayo, mari kita bahas strategi kita. Apakah Anda ingin minum sup, makan mie, atau langsung makan daging? Tanya Longchen. Tanya Lalu Terima kasih.